Kota Surakarta, juga disebut Kota Solo atau Salah, adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 503.421 jiwa dan kepadatan penduduk 13.636 per km persegi dengan luas wilayah 4.404 hektare. Tumbuh menjadi kota metropolitan. Dilihat dari aspek lalu lintas perhubungan di Pulau Jawa, posisi Kota Solo berada pada jalur strategis, yaitu pertemuan atau simpul yang menghubungkan Semarang dengan Yogyakarta, serta jalur Surabaya dengan Yogyakarta. Dengan posisi yang strategis ini, maka tidak heran Kota Surakarta menjadi pusat bisnis yang penting bagi daerah kabupaten di sekitarnya. Kota Solo memiliki semboyan berseri, yang berarti bersih, sehat, rapi, dan indah, sebagai slogan pemeliharaan keindahan kota. Sementara slogan yang sangat terasa adalah Solo, the spirit of Java, yang artinya jiwanya Pulau Jawa sebagai upaya pencitraan kota Solo sebagai pusat kebudayaan Jawa. Awalnya, Solo tidak lebih dari sebuah desa terpencil yang tenang, 10 km di sebelah timur Kartasura di wilayah Sukoharjo. Di wilayah ini, dulu merupakan ibu kota kerajaan Mataram. Paku Buwono II yang menjadi Raja Mataram mendukung Cina melawan Belanda. Kemudian, Paku Buwono II mencari tempat yang lebih menguntungkan untuk membangun kembali kerajaannya. Dan pada tahun 1745, kerajaan dibongkar dan diarak menuju daerah Salah saat itu, terletak di tepi sungai Bengawan Solo. Dan tanggal 18 Februari 1745 inilah dianggap sebagai hari kelahiran kota Surakarta atau Solo. Solo merupakan kota penuh nuansa sejarah dan budaya, memiliki tradisi Jawa yang dibanggakan masyarakatnya. Sebuah tempat yang akan membuat Anda terkesima dengan beragam atraksi warisan budaya Jawa Gunung. Paling tidak beberapa hari harus Anda sisihkan untuk dapat menikmati semua sajian wisata yang mengagumkan. Dari menjelajahi kota sambil melihat keraton. Mengunjungi pasar tradisional. Berbelanja batik dan kerajinan yang berkualitas. Serta melihat atraksi tarian Solo yang penuh keagungan. Wayang kulit. Kuliner yang lezat. Dan tentunya berkomunikasi langsung dengan masyarakatnya yang ramah. Masyarakat Solo pandai memelihara budaya lokalnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila bahasa Jawa dari Solo digunakan sebagai standar bahasa Jawa nasional. Tarian daerah Bedoyo dan Serimpi masih dilestarikan di keraton Solo. Batik terkenal yang berasal dari Solo yaitu Batik Keris dan Batik Danarhadi. Penduduk Solo memang bangga dengan batiknya. Bahkan, kota ini juga dikenal dengan julukan The City of Batik atau Kotanya Batik. Solo dikenal sebagai kota yang tidak pernah tidur. Selalu ada sesuatu yang menarik dapat Anda temukan di sini. Solo telah dikenal sebagai daerah tujuan wisata yang biasa didatangi oleh wisatawan dari kota-kota besar. Selain menyuguhkan pemandangan kota dan keraton Kasunanan, Solo juga menawarkan wisata-wisata alam di sekitarnya. Antara lain, Tawang Mangu di timur kota Solo Dan kawasan wisata selo di barat kota Solo Di kota Solo, Anda dapat mengunjungi dua keraton Jawa, yaitu Kasunanan, Surakarta Dan pura Mangu Negara Berkelilinglah di kota tua ini dengan naik kereta kuda Andong atau Becak Sambil melihat bangunan tua dan labirin di sepanjang dinding istana yang bercat putih. Beragam kegiatan budaya bisa Anda temukan di kota ini. Solo Batik Carnival Sebuah ajang perhelatan akbar tahunan yang menyuguhkan kreasi batik modern dipadu dengan tradisional. Dikreasi dengan berbagai cara dan bentuk, dikirap atau karnaval sepanjang jalan utama selama triadi, Dan dilihat ribuan warga yang tumplek-blek di sepanjang 4 km jalan ini. Ritual Sekaten atau Grebek Maulud Sebuah tradisi memperingati maulid Nabi Muhammad SAW dalam kalender Jawa. Grebek Maulud ditandai dengan keluarnya persembahan Raja Kraton Solo, Yaitu berupa dua buah gunungan yang terbuat dari beras ketan, Makanan dan buah-buahan serta sayur-sayuran sebagai wujud syukur. Dibawa oleh prajurit Kraton dan abdi dalam dari kori Taman Dungan Kraton Solo menuju Masjid Agung. Seusai didoakan, gunungan ini nantinya akan diperebutkan masyarakat. Festival Payung Indonesia Sebuah acara budaya yang pertama kalinya digelar di kota Solo, Melibatkan perajin payung atau seniman daerah yang menjadi sentra perajin payung, Seperti Klaten, Tasik Malaya, Bali, Padang, Yogyakarta, dan Makassar. Daerah-daerah tersebut punya sejarah pembuatan payung di wilayah Indonesia. Festival Jenang Adalah event tahunan khusus digelar di kota Solo dalam rangka memeriahkan hari jadi kota, Dipusatkan di koridor Narsopuro. Jenang sebagai kuliner tradisional sudah mulai dilupakan masyarakat. Untuk itu, puluhan jenis bubur dan jenang ditampilkan dan dibagikan kepada warga Solo. Keroncong festival, tak lupa sebagai bagian budaya kota Solo. Dikenal dengan maestro keroncong seperti Almarhum Gesang dan juga Waljina. Untuk mengembangkan kesenian asli Indonesia agar tidak kalah dengan budaya asing, maka digelarlah festival ini di halaman Benteng Fastenburg, menghadirkan puluhan kelompok roncong dari berbagai daerah di Indonesia dan juga mancanegara. Fastenburg Carnival adalah karnaval yang menggunakan ruang arsitektur bangunan peninggalan Belanda, yaitu Benteng Fastenburg sebagai arena performing carnaval. Menjadi simbol pertahanan budaya lokal sekaligus mengenalkan peninggalan sejarah di kota Solo. Karnaval digelar dengan arak-arakan dari tugu 0 km, pemandengan, kemudian menyusuri jalan Jenderal Sudirman, dan masuk ke kawasan Benteng Fastenburg. Solo 24 Jam Menari Sebuah event untuk memperingati hari menari sedunia. Pemerintah kota Solo bekerja sama dengan Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta dan World Dance Day Community menggelar acara menari selama 24 jam non-stop. Solo 24 Jam Menari ini dimaksudkan untuk menggali, mengembangkan, sekaligus melestarikan kebudayaan tari di kota Solo yang diikuti ribuan seniman nasional, juga internasional. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah Bengawan Solo GT Festival sebagai sebuah kota yang dulunya mengandalkan sungai besar atau Bengawan sebagai transportasi air. Merupakan festival naik GT atau rakit yang dihiasi beraneka tampilan seni menyusuri sungai Bengawan Solo. Festival ini diadakan di sepanjang sungai Bengawan Solo dengan start di Ngepung sampai di Taman Satwa Juru. GT merupakan alat transportasi air yang terbuat dari batang bambu yang dirakit sedemikian rupa sehingga bisa dinaiki di atasnya dan menggunakan batang bambu atau dayung untuk melaju. Zaman dulu, sekitar abad 17 sampai 19 Masehi, lalu lintas di Bengawan Solo sebagai sungai terpanjang di Jawa diramaikan dengan GT dan perahu sebagai alat transportasi. Pedagang dan penduduk pada umumnya melakukan mobilitas dengan memanfaatkan transportasi air di Bengawan Solo dan masih banyak beragam kegiatan budaya yang menarik untuk disaksikan. Memasuki usia yang ke-270 tahun, kota Solo berbenah menjadi sebuah kota yang modern. Namun, sebagai pewaris kebesaran kerajaan Mataram, kota Solo tidak bisa meninggalkan begitu saja kebesaran kerajaan ini. Sehingga peninggalan seni, budaya, bangunan, dan juga kuliner masih tetap dilestarikan hingga kini. Selamat ulang tahun kota Solo ke-270 tahun. Tetaplah menjadi kota berbudaya, ramah warganya, sopan bahasanya, dan modern berkembangnya. Dan terbuka bagi siapapun untuk datang dan menikmati kemegahan kota sekaligus keramahan orangnya. Mari, datang dan kunjungi kota Solo. Jangan lupa, rasakan kelezatan kuliner serta oleh-olehnya untuk orang tercinta di rumah. Dan jika Anda terkesan dengan keramahan warga serta kulinernya, ajaklah saudara, kerabat, serta teman Anda untuk kembali datang ke kota Solo.